Asyanti akhirnya angkat bicara seputar kisru perseteruan Aurel Azriel dengan ibu kandungnya Chris Dayanti. Sebagai ibu sambung, Asyanti mengaku semua hanyalah kesalahpahaman. Asyanti juga menanggapi bahwa apa yang dilakukan Aurel Azriel yang berkomentar di kolom Instagram ialah hal yang biasa. Salah paham. Salah paham. Ini tuh totally salah paham kalau menurut aku. Hal kecil yang jadi salah paham gitu. Diberitakannya jadinya seolah-olah kayak membuat ada yang terpojong gitu. Padahal gak ada niat sedikitpun pasti anak-anakku tuh mau begitu. Aku yakin sehapus-hapus. Aurel itu sama Azriel tipe anak yang kalau nyari gak ada itu geresak-dusuk gitu loh. Atau Aurel nih, aku kadang gak bisa dicari di telefon gak diangkat ke asistenku kadang bener-bener lagi meeting. Dia bisa di DM atau gak komen di IG ku. Bun, bun cepet bales WA apa-apa sekolah gitu. Emang dia gitu? Oh gitu. Demi Allah begitu. Maksudnya dia komen di Instagram? Oh misalkan aku gak dapet di telefon atau di WA nih. Terus tiba-tiba aku posting foto nih. Dia komen di... Dia langsung komen. Bunda dimana sih gak bisa bales WA gini-gini. Asyanti juga mengaku telah mengatur untuk bertemu kedua belah pihak. Agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Udah baik kan? Udah baik kan? Udah baik. Maksudnya udah. Iya udah. Jadi terakhir sebelum kamu podcast. Sebelum podcast sama kamu aku udah telepon. Aku telepon ke mereka gitu. Kita sama-sama untuk udah ngomongin juga lebih adem gitu. Kita ngobrol yang baik. Dan yuk kita atur pertemuan gitu. Secepatnya supaya beres. Tapi kan maksud aku kemarin Mas Anang akhirnya nunggu aku. Misalnya udah lah jangan kita yang ikut ketemu anak-anak aja. Gak ketemu gitu. Pengennya semua damai, pengennya semua bener-bener. Dan aku yakin mereka juga mungkin maunya begitu. Cuma kita mungkin belajar untuk tidak. Gak ketemu aja kemarin. Iya. Mungkin jangan terlalu, apa? Jangan terlalu, kalau ada salah paham langsung ditanya gitu, diberesin. Terima kasih. Terima kasih.